Halo semua, bertemu sekali lagi kita di channel Tomo dan Nia Hari ini saya akan cuba satu resepi Yaitu udang masak steam menggunakan putih telur Ataupun steam brown with white eggs So, kita teruskan dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada menu kita kali ini Saya akan gunakan 300 gram udang yang sudah dibersihkan Jadi, bagaimana cara Anda membersihkan udang terpulanglah kepada cara masing-masing Kalau saya, lebih kurang beginilah Oke, seterusnya untuk bahan perapan or our marinade ingredients Saya akan gunakan 1 biji lemon, sedikit garam, 1 sudu besar sos tiram dan 1 sudu besar Chinese rice wine Bahan-bahan lain yang akan saya gunakan dalam resepi ini adalah 3 ulas bawang putih Dan 1 inci halia yang dipotong seperti di dalam video kita Oke, 2 biji telur dan saya akan hanya menggunakan putih telur Kalau Anda ingin menggunakan keseluruhan telur pun boleh mengikut selera masing-masing ya Sedikit mentega yang dihiris halus Serta sedikit cili yang sudah dipotong halus juga akan saya tambahkan nanti Agar ada rasa pedas-pedas sedikit Dan yang terakhir, sebagai hiasan, saya akan menggunakan sedikit daun bawang dan 2 hiris tomato Selamat menonton! Baiklah, mula-mula sekali kita perapkan udang kita tadi dengan bahan-bahan perapan Yaitu 1 biji lemon, sedikit garam, 1 sudu besar sos tiram dan 1 sudu besar Chinese rice wine Seperti biasa, sekiranya Anda ingin mendapatkan rasa terbaik Pastikan Anda biarkan ianya diperap selama 1 ke 2 jam Oke, sementara tunggu udang kita masih diperap Mari kita tekan dahulu subscribe dan tekan butang lonceng di channel Tomo dan Nia Nampaknya udang kita sudah bersedia untuk di-steam Saya akan masak udang kita dengan menggunakan microwave nanti ya Tetapi sebelum itu mari kita susun dulu udang kita di atas pinggan kaca Susunan ini terpulanglah kepada Anda semua bagaimana kreativiti Anda hendak menyusunnya Dan kita tambahkan putih telur di setiap ruang-ruang udang yang sudah kita susun tadi Jika Anda mahukan hasil masakan yang lebih basah Anda boleh gunakan sekali kuning telur itu dan mungkin boleh pukul bersama sedikit air dan tepung jagung Tapi untuk resepi saya kali ini saya akan gunakan putih telur sahaja Sebab saya lebih gemar yang agak sedikit kering Selepas itu kita letakkan bawang putih, halia dan mentega yang telah dipotong di atas udang-udang kita tadi Ok, mari kita masukkan ke dalam microwave Microwave ini saya akan terus setkan kepada lambang seafood Kira auto setting lah ni Lebih kurang dalam 4 minit Dan kita tunggu sajalah Baiklah, nampaknya steam prawn with white eggs kita sudah masak dan bersedia untuk dihidang Selamat mencuba semua Terima kasih dan bye-bye Terima kasih telah menonton!